Bahagia pendekar binal jilid tiga. Pek Ahai Sim tidak marah, ia berkata pula dengan tertawa, mana aku panas hati segala? Bila mana kelak sarang serigala dicaplok oleh hanjing gembala, nah, baru tahu rasa. Ucapan ini membuat air mukalito ajui merah padam. Akan tetapi si Ohai Ji pura-pura tidak tahu, serunya sambil tertawa, dasar bikin rugi orang lain tidak menguntungkan diri sendiri, kalau memang begitu wataknya, mati pun takkan berubah. Pada saat itulah tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara nyaring merdu, capto Aokejin memang tidak bernama kosong, baru sekarang aku benar-benar tagum. Tiba-tiba batang pohon yang besar sana merekah dan berujuk sebuah pintu, batang pohon itu ternyata geronggang bagian dalamnya dan persis dapat dibuat sembunyi satu orang, kalau sudah sembunyi di situ, jelas sukar lagi ditemukan. Dari ongga batang pohon itulah Sung-ing lantas melangkah keluar, ia memberi hormat dengan lembut, ucapnya pula dengan tersenyum, capto Aokejin yang termasur sudi berkunjung kemari, maafkan aku tidak melakukan penyambutan yang layak. Hahaha, nona jangan sungkan-sungkan, seru ha haji dengan tertawa, orang-orang macam kami pada dasarnya memang bertulang rendah, bila diperlakukan sungkan-sungkan malah kami akan takut dikibuli olehmu. Di depan tokoh-tokoh capto Aokejin masa ada orang berani berbuat jahat, itu kan seperti pemau yang berujar, main kapak di depan tukang kayu, hanya cari penyakit sendiri, kata Soing sampai di sini, sekonyong-konyong Lito Ajwi melompat pergi sambil berteriak-teriak, pergi, ayo pergi, lekas pergi. Eh, secawan arak saja belum kusuguhkan pada kalian, mengapa kalian terburu-buru hendak pergi ujar Soing jika tidak lekas pergi, rasanya aku tidak tahan lagi, kata Lito Ajwi sambil menoleh. Kenapa engkau tidak tahan tanya kiau-kiau? Melihat tubuh budak yang putih mulus ini, sungguh air liurku bisa menetes, ucap Lito Ajwi. Padahal ku tahu Siow Hai Ji pasti tidak mengizinkanku makan dia. Nah, kan bisa gila aku jika tidak lekas tinggal pergi saja. Habis bicara, segera ia panggul Gui Moaih terus dibawa lari pergi secepat terbang. Segera Pak Hai Sim juga berteriak, betul, aku pun mau pergi saja. Melihat Nona cantik begini, betapapun hati jejaka seperti diriku ini pun rada-rada guncang, maka lebih baik ku pergi saja daripada nanti bertengkar dengan Siow Hai Ji memperebutkan si cantik, di tengah ucapannya, sekali melayang, hanya sekejap saja ia pun menghilang. Menyusul Ha Ha Ji juga lari pergi sambil berseru, ha ha, memang betul, kalau tidak lekas pergi mungkin juga Ho Siow bisa melanggar pantangan. Untung aku ini setengah perempuan, kalau tidak, hi 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 Tsu Kiau Kiau tertawa nyekikik, ia lirik Siow Hai Ji sekejap, lalu melayang ke atas pohon terus lenyap. Im Kiu Ye U tertawa seram, katanya, jika Nona merasa bosan menjadi manusia, silakan cari padaku untuk menjadi setan, menjadi setan terkadang lebih menarik daripada menjadi manusia. Malahan zaman sekarang setan perempuan sangat laris, permintaan banyak, persediaan kurang. Terima kasih atas perhatianmu, cuma sekarang hidupku terasa cukup menyenangkan, jawab Soing sambil tertawa. Sambil menuding Siow Hai Ji, Im Kiu Ye U menambahkan pula, jika kau mencintai bocah ini, tidak terlalu lama tentu kau akan merasa bosan hidup bicara sampai di sini, tahu-tahu suaranya sudah berada di kejauhan. Toh Set menatap Siow Hai Ji tajam-tajam, ucapnya kemudian dengan tertawa, masih berapa lama kau tinggal di sini? Mungkin tidak terlalu lama lagi, jawab Siow Hai Ji dengan tersenyum. Kau tahu di mana akan dapat menemukan kami? Tanya Toh Set pula. Tahu, sahut Siow Hai Ji. Bagus ucap Toh Set, tahu-tahu dia sudah melayang jauh ke sana, mendadak ia berpaling pula dan memberi pesan, Awas, bila mana perempuan cantik juga makan manusia, biasanya berikut kepalanya juga akan dimakan mentah-mentah. Jangan khawatir, Cian Pual, selas Soing dengan tertawa. Nafsuku makan biasanya kurang baik, maka selamanya aku cuma makan barang tak berjiwa. Begitulah, dalam waktu singkat suasana hutan menjadi sunyi-senyap. Dengan tersenyum Soing memandang Siow Hai Ji, tanyanya, Waktu kau digantung di sini oleh Gui Mo'aih tadi, kawanan capto Aokejen ini sudah tiba? Ya, kedatangan mereka sangat kebetulan, jawab Siow Hai Ji tertawa. Maka kau lantas minta mereka membuka yatongmu. Cukup keras Kero menutup keparat si Gui itu, dengan tenaga mereka bernam perlu berkutetan sekian lama baru dapat membuka yatongku. Tapi kau tetap pura-pura tidak bisa bergerak untuk menipu aku? Sebenarnya bukan tujuanku hendak menipumu, soalnya Gui Mo'aih telah menipu aku satu kali, mana boleh ku biarkan dia pergi sebelum ku balas mengerjai dia agar ia tahu kelihayanku. Meski tujuanmu bukan menipu aku, tapi kemudian aku yang tertipu, ucap Soing jika begitu pikirmu, ya terserah, ujar Siow Hai Ji sambil langkat pundak. Kau tahu aku sangat baik padamu, kau lantas menggunakan kelemahan ini untuk menipu aku agar aku khawatir dan cemas bagaimu. Tanpa menghiraukan apapun aku berusaha menyelamatkanmu, tapi kau menggunakannya untuk memeras aku agar menguraikan rahasiaku. Tanpa berkedip ia menatap Siow Hai Ji, sorot matanya kelam seperti kemila air laut di dalam gelap. Siow Hai Ji melengos ke sana, mendadak ia berpaling pula dan berkata, Kan sudah ku katakan sejak mula bahwa aku ini bukan orang baik. Apabila ada orang berlaku baik padaku, maka dia sendiri yang bakal apes. Soing menghela nafas gegetun, ucapnya perlahan, Kebanyakan orang di dunia ini sama khawatir dirinya akan berubah menjadi busuk, Tapi kau kebalikannya, kau seakan-akan khawatir dirimu akan berubah terlalu baik, Makakah selalu ingin berbuat sesuatu untuk membuktikan bahwa kau ini bukan orang baik-baik. Sesungguhnya apa sebabnya kau berbuat demikian? Kukirakah sendiri pun tidak tahu, betul tidak? Ya, bisa jadi lantaran pembawaanku memang berbibit jahat, ujar Siow Hai Ji dengan tertawa. Soing memandangnya sejenak, tiba-tiba ia pun tertawa dan berkata, Tapi apakah kau tahu bahwa dirimu tidaklah sejahat sebagaimana kau bayangkan? Oh, orang macam apakah diriku ini, masa kau terlebih jelas daripada diriku sendiri? Eh, HM, aku tahu, jawab Sung Ying coba, coba katakan kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Pangkal soalnya adalah karena sejak kecil kau telah berkumpul dan dibesarkan oleh orang-orang jahat itu, Maka di dalam hatimu selalu merasa dirimu tak dapat berubah menjadi orang yang baik. Oh yaa, masa begitu? Pula, kau pun menganggap bila dirimu berubah terlalu baik, rasanya menjadi seperti mengkhianati orang-orang yang telah membesarkanmu itu, Makanya terkadang kau harus berbuat sesuatu kebusukan untuk membuktikan dirimu. Sekonyong-konyong Siow Hai Ji terbahak-bahak dan memotong ucapan Si Nona, Hahaha, kan belum berapa hari kau kenal aku, masa kau anggap telah cukup memahami diriku? Tadinya aku pun tidak terlalu paham, tapi setelah melihat orang-orang tadi aku jadi jelas. Oh yaa, orang-orang tadi sungguh boleh dikatakan jeniusnya orang jahat, Kejahatan mereka boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya sempurna, Mereka dapat berbuat sesuatu yang kotor dan rendah, melakukan sesuatu yang keji dan kejam, Tapi malah membuat orang merasa tertarik. Kau tidak perlu mengolok-olok mereka, kan mereka tidak bersalah padamu ujar Siow Hai Ji. Betul, aku malah harus berterima kasih kepada mereka, kata Soe Ing dengan tertawa. Berterima kasih apa tanya Siow Hai Ji heran. Jika tiada mereka, mana aku dapat kenal kau, ujar Soe Ing dengan tersenyum. Ucapanmu makin memingungkan aku, kata Siow Hai Ji sambil berkedip-kedip. Kau tidak paham sungguh-sungguh. Ehem, Siow Hai Ji mengangguk. Dengan sekata demi sekata Soe Ing lantas menjelaskan, Masa sampai sekarang belum lagi kau sadari bahwa mereka itulah yang memancingmu ke keliang tikus itu. Kembali Siow Hai Ji bergelak tertawa, katanya, lucu, sungguh lelucon besar. Memangnya untuk apa mereka menipu aku? Bisa jadi lantaran mereka telah mengetahui bahwakah sesungguhnya bukan manusia jahat seperti mereka, bisa jadi akhirnya engkau juga akan mengkhianati mereka. Maka mereka sengaja membuat tanda-tanda rahasia itu untuk memancingmu masuk ke liang tikus sana, dengan meminjam tangan gue bugeh mereka hendak melenyapkan kau. Hahaha, jika begitu, jadi kau anggap mereka sengaja hendak membinasakan aku? Siow Hai Ji menegas dengan tertawa. Ehem, begitulah, jawab Soe Ing mendadak. Siow Hai Ji berhenti tertawa dan berteriak. Sekarang ingin ku tanya, jika mereka ingin membinasakan aku, mengapa tadi mereka menyelamatkan aku pula? Bisa jadi tiba-tiba mereka merasa kau masih berguna bagi mereka dan sayang kalau terbunuh begitu saja, mungkin pula mereka. Kentut, kentut busuk mendadak Siow Hai Ji berjingkrak gusar. Apa yang kau katakan sama sekali tak dapat ku percaya. Soe Ing menatapnya lekat-lekat, katanya kemudian dengan tenang. Kukira engkau bukan tidak percaya sungguh-sungguh, cuma tidak suka percaya saja, betul tidak? Betul kentut omel Siow Hai Ji pula. Kau bukan cacing pita dalam perutku, dari mana kau tahu isi hatiku? Bukan maksudku mengharuskan kau percaya, cukup kau lebih waspada dan berjaga-jaga, begitu saja, ucap Soe Ing sambil menghela nafas. Haha, kau suruh aku berjaga-jaga. Kukirakah sendiri yang perlu lebih berhati-hati? Soe Ing melengah heran, tanyanya dengan tertawa, Aku? Aku harus hati-hati urusan apa? Memangnya kau kira tempatmu ini sudah cukup aman? Tempatku ini selama ini memang aman tenteram. Tapi sekarang belum tentu aman lagi, jengek Siow Hai Ji. Oh iya, orang-orang yang datang ke sini memang hendak mencari perkara kepada Gui Bu Geh, maka mereka tentu tidak perlu lagi sungkan-sungkan padamu lantaran Juri terhadap Gui Bu Geh. Soe Ing menghela nafas menyesal, ucapnya, Memang betul ucapanmu, selanjutnya tempat ini mungkin benar-benar akan berubah menjadi arna pertempuran, rasanya aku pun tidak dapat berdiam lebih lama lagi di sini. Tadi, apakah engkau telah melihat sesuatu? Orang yang tergantung di atas pohon, yang dilihatnya tentu jauh lebih banyak dan lebih luas daripada orang lain, jawab Siow Hai Ji dengan tenang. Oh, sesungguhnya apa yang telah kau lihat? Kulihat dua orang. Soe Ing mengikik tawa, katanya, Seumpama melihat dua puluh orang juga bukan urusan yang mengherankan. Tapi, kedua orang ini justru sangat mengherankan, ujar Siow Hai Ji. Oh ya, sudah sejak tadi kedua orang ini bersembunyi di balik batu sana, mereka sudah berada di sana waktu kawan-kawanku datang menolong diriku, tapi mereka seperti tidak ingin ikut campur urusan yang terjadi di sini. Setelah kau dan Gui Muai datang ke hutan ini, segera mereka menyusup ke rumah sana secepat terbang, ginkang mereka ternyata tergolong kelas satu. Soe Ing tidak terkejut, sebaliknya malah tertawa, katanya, jadi lantaran urusan inilah maka kau masih tinggal di sini? Eh, 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 jawab Siow Hai Ji singkat. Makin manis tertawa Soe Ing, makin hangat dan lembut ucapannya, kiranya engkau tetap memperhatikan diriku. Hektometer, masa bodoh jika kau suka menghibur diri sendiri, hanya saja saat ini bukan waktunya kau memuaskan dirimu sendiri, sebab kedua orang itu. Kau tidak perlu khawatir bagiku, kembali Soe Ing memotong. Ku tahu siapa kedua orang itu. Memangnya siapa tanya Siow Hai Ji. Mereka adalah pasangan suami istri yang lucu, mereka seringkali berbuat sesuatu yang mereka anggap pintar. Mendingan yang lelaki, yang perempuan bahkan selalu menganggap dirinya jauh lebih pintar daripada orang lain, padahal dia sebenarnya orang sinting. Orang yang suka menganggap diri sendiri lebih pintar daripada orang lain memang kebanyakan punya penyakit, kecuali aku tentunya, sebab aku memang jauh lebih pintar daripada siapapun juga, ucap Siow Hai Ji dengan sungguh-sungguh. Soe Ing tertawa terpingkal-pingkal, katanya kemudian, rasanya aku harus memperkenalkan pasangan suami istri itu padamu. Tapi sayang sekarang sudah terlambat, tukas Siow Hai Ji. Ma, masa mereka sudah pergi? Ya, bukan saja mereka sudah pergi, bahkan membawa serta dua bungkusan besar. Soe Ing melengat, katanya cepat, kapan mereka pergi? Tadi, waktukah sedang tertawa gembira? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Sebenarnya hendak ku katakan, tapi tertawamu tampak sangat kegembira sehingga tiada peluang bagiku untuk bicara, Siow Hai Ji sengaja menghela nafas menyesal, lalu menyambung pula, dan sekarang, mungkin kau tidak dapat tertawa lagi. Tak tahunya, setelah bola matanya berputar, kembali Soe Ing tertawa, katanya, yang mereka gondol itu bukan dua bungkus barang, melainkan dua orang. Sekali ini yang melengat ialah Siow Hai Ji, serunya cepat, apa? Dua orang? Orang hidup. Tak dapat dikatakan orang hidup, tapi juga bukan orang mati, ya anggaplah dua orang yang setengah hidup dan setengah mati. Dengan susah payah kedua orang suami istri itu hanya mencuri dua orang yang setengah hidup setengah mati begitu tanya Siow Hai Ji. Eh Ha Em, jawab Soe Ing untuk apa mereka mencuri dua orang setengah hidup setengah mati? Jika ada gunanya tentu takkan kubiarkan dicuri mereka. Siow Hai Ji menghela nafas lega, katanya, tampaknya suami istri itu memang rada-rada sinting. Tapi tindakan mereka itu sama dengan telah membantumu, tiba-tiba Soe Ing tertawa pula. Kembali Siow Hai Ji melengat, membantu aku apa maksudmu? Sebab satu di antara kedua orang yang mereka gondol itu adalah musuhmu yang akan duel dengan temu. Siow Hai Ji tambah heran, musuhku, siapa maksudmu? Coba ingat-ingat, adakah musuhmu yang akan mengadu jiwa denganmu akhir-akhir ini? Hati Siow Hai Ji serasa mencelus, serunya parau, Mak, maksudmu Hoa Bu Koat? Betul, jawab Soe Ing dengan tertawa. Seperti kucing yang terinjak ekornya, Siow Hai Ji berjingkat kaget dan berteriak, jadi maksudmu Hoa Bu Koat di gondol orang? Melihat sikap Siow Hai Ji itu, Soe Ing jadi terkejut, jawabnya dengan ragu-ragu, B, betul. Mengapa tidak kau katakan sejak tadi Siow Hai Ji meraung? Dari mana ku tahu dia dibawa lari orang? Kau sendiri yang tidak mau bilang sejak tadi-tadi, jawab Soe Ing sambil tersenyum getir. Mendadak Siow Hai Ji menampar piti sendiri beberapa kali, serunya, ya, betul, mengapa tidak sejak tadi ku katakan padamu? Mengapa aku tidak berusaha merintangi perbuatan mereka, sambil berteriak, seperti orang gila dia terus lari pergi? Maksud Soe Ing ingin menjegahnya, namun bayangan Siow Hai Ji sudah menghilang di kejauhan, di dalam hutan hanya tinggal dia sendirian. Ia termangu-mangu setian lama, gumamnya, Soe Ing. Oh, Soe Ing, masa kau biarkan dia pergi begitu saja? Tiba-tiba dia seperti bertekad mengambil sesuatu keputusan, cepat dia lari kembali ke rumah sana sambil bergumam pula, Siow Hai Ji, Wahai Siow Hai Ji, takkan ku biarkan kau pergi begitu saja, sebab ku tahu takkan ku temukan lagi orang seperti engkau. Tak peduli kemana kau pergi, pasti akan ku dapatkan engkau. Baru saja bayangan Sin Onal lenyap ke rumah di kejauhan sana, mendadak sepotong batu yang terletak di bawah salah satu pohon di hutan ini bergerak dan bergeser. Di bawah batu lantas tertampak sebuah gua. Dari dalam gua lantas menongol keluar seorang. Lubang gua ini tidak besar, tampaknya seekor anjing saja sukar bersembunyi di situ, tapi orang ini jelas-jelas menerobos keluar dari lubang gua itu. Tubuh orang itu begitu lemas, seperti kertas, bisa dilipat juga seperti secomot lempung, dapat digurung. Akan tetapi matanya bersinar tajam seperti mata pisau. Menyaksikan lenyapnya bayangan Sung Ying, tersembul senyuman jahat pada ujung mulut orang ini, gumamnya, kau tidak perlu khawatir, tak peduli bocah itu kabur kemana, pasti akan ku temukan di abagemu. Di balik kaki bukit yang rindang sana tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda, rupanya sebuah kereta kuda bersembunyi di sana, pengendara kereta ialah tipengkoh. Di atas kereta penuh dialing-alingi gedaunan, tipengkoh siap memegang tali kendali dan cambuk, tampaknya setiap saat siap untuk melarikan kereta itu. Dengan alis berkerut tipengkoh tampak muram dua jar, agaknya bukan karena gelisah menunggu, tapi lantaran hatinya memang kusut dan dirundung banyak persoalan. Sekonyong-konyong terdengar suara keresekan, dedaunan di atas kereta bergoyang. Cepati pengkoh menegur dengan suara tertahan, apakah ciampu telah kembali? Ya, kami, terdengar suara peksankun. Pengkoh menggigit bibir, namun tetap tak dapat menahan perasaannya dan akhirnya bertanya, apakah ciampu berhasil? Jangan khawatir, demikian terdengar suara pek hujin. Giyoklong yang kau rindukan ini sekarang sudah berbaring di dalam kereta. Segera pengkoh menarik tali kendali, kereta kuda itu terus membedal cepat ke sana. Setelah membelok beberapa kali, kereta itu bukannya keluar daerah perbukitan, sebaliknya makin jauh menuju ke pedalaman perbukitan itu. Sementara itu di dalam kereta berkumandang suara keluhan keng Giyoklong. Tubuh Giyoklong meringkuk menjadi ringkas, tiba-tiba ia merintih dengan suara gemetar, wah, dingin, dingin sekali. Tapi tidak seberapa lama, tahu-tahu dahinya penuh berkeringat, lalu berteriak-teriak pula, wah, panas, bisa mati kepanasan aku. Sepanjang jalan ini, keng Giyoklong sebentar mengeluh kedinginan dan lain saat sambat kepanasan dan begitu seterusnya entah berulang sampai berapa kali. Pek Hujin cuma geleng-geleng kepala saja, katanya, entah dengan racun apa budak itu telah menyiksa anak ini sedemikian rupa. Pesankun memandang sekejap pada istrinya, ucapnya, jika kau susah, kenapa tidak kau carikan akal untuk menolong dia? Racun apa yang digunakan budak itu sama sekali tak diketahui, kira bagaimana aku dapat menolongnya, kata Pek Hujin dengan gegetun, tampaknya bocah ini selanjutnya mungkin, mungkin. Hektometer, bocah ini bukan sanak bukan kadang kita, dia datang ke sini untuk minta pertolongan kita, untuk apa kau merasa susah baginya jengek Pek San Kun tiba-tiba. Eh, kau cemburu kata Pek Hujin sambil tersenyum genit. H.M.K., Pek San Kun mendengus. Pek Hujin mencolek pipi seng suami, katanya dengan tertawa, A.I., Tua Tolol, masa kau kira aku bersesah baginya? Aku cuma merasa kere budak itu terlalu liai, coba kau lihat Hoa Kongcu kita ini. Ya, keadaan Hoa Kongcu inilah yang membuat kita khawatir, akhirnya Pek San Kun juga menghela nafas gegetun. Keadaan Hoa Bukaat memang menyedihkan, seperti orang kehilangan ingatan, duduk termenung, tidak bersuara dan tidak bergerak, sorot matanya tanpa kabur, seakan-akan seluruh tubuh sudah kaku tanpa cita rasa apapun. Bila ada yang sedih dan kasihan melihat keadaan Buyung Kiu, maka melihat keadaan Hoa Bukaat sekarang pasti orang akan menangis. Meski linglung keadaan Buyung Kiu, sedikitnya dia masih bisa bersuara dan dapat tertawa. Tapi sekarang Hoa Bukaat benar-benar tiada ubahnya seperti orang mati, bedanya cuma dia dapat bernafas, apapun yang ditanyakan orang padanya seolah-olah tak didengarnya sama sekali. Di pedalaman perbukitan itu suasana sunyi senyap, kabut remang-remang meliputi bumi. Di tengah hutan ada sebuah rumah batu kecil, rumah yang mirip tempat bersema di kaum pertapa. Tapi kini rumah demikian telah digunakan pesan kun sebagai tempat bersemiunyi. Dalam rumah batu kecil ini ada beberapa buah meja dan bangku batu yang sederhana, mungkin karena sering diguyur oleh air hujan, maka di dalam ruang tidak terlalu banyak menumpuk debu kotoran. Ke rumah batu inilah Hoa Bukaat di bawah masuk. Rupanya bukan saja dia tidak dapat mendengar pembicaraan orang, bahkan berjalan saja tidak dapat. Pek Hujin berkerut kening sambil memandangi Hoa Bukaat, ucapnya, kau kira dia benar-benar berubah menjadi begini atau cuma pura-pura saja? Hal ini sukar dikatakan jawab Pek San Kun. Jika benar, mungkin dia sendiri pun tidak ingat lagi rahasia ihoa ciap giyok apa segala, ujar Pek Hujin dengan menyesal. Lantas dengan Ker bagaimana kita dapat memaksa dia membeber rahasia itu? Pesan kun tidak menjawabnya, tiba-tiba ia berpaling keluar rumah. Sejak tadi tipengkoh merangkul keng giyok long dan duduk di bawah pohon di luar sana, nyata dia tetap tidak berani berhadapan dengan Hoa Bukaat, maka tidak berani ikut masuk. Mendadak sinar mata Pek San Kun berkilau, tiba-tiba ia lari keluar dan bertanya, sekarang dia kedinginan atau kepanasan? Pengkoh menghela nafas, jawabnya, sekarang dia merasa sekujur badan sakit semua, entah. Sekonyong-konyong kedua pundaknya terasa kaku kesemutan, tahu-tahu koh Cinhiat bagian pundak telah kena ditutup oleh Pek San Kun. Keruan pengkoh terkejut dan gusar pula, teriaknya, Hi, apa-apaan tindakan kiam pua ini? Kabarnya kau pun pelarian dari Ihoa Kiong bukan tanya Pek San Kun. Jika, jika sudah tahu, untuk apa kau tanyakan pula jawab pengkoh dengan gemas. Kalau begitu, akan ku pinjam tubuhmu sebentar, kata Pek San Kun menyeringai. Tiba-tiba saja ia jambak rambut tipengkoh terus diangkat. Dengan sendirinya Kang Giyok Lang yang berada dalam pangkuan tipengkoh lantas jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keluhan. Tapi dengan suara terputus-putus ia malah berkata, Ya, bol, boleh, si, silakan ciam pua pakai saja. Orang ini benar-benar berhati keji dan juga kejam, dalam keadaan bagaimanapun Kerbicaranya selalu disesuaikan dengan keadaan. Karena sekarang dia tahu merintih kesakitan juga tiada gunanya, sebab tiada seorang pun yang mau menggubrisnya, maka ia pun tidak sambat lagi. Cuma sayang, apapun yang dia ucapkan pada hakikatnya pesan kun tidak ambil pusing lagi. Dia menyereti pengkoh ke dalam rumah dan dibawa ke depan Hoa Bu Kaat, lalu berteriak dengan suara bengis, Kau kenal tidak perempuan ini? Namun Hoa Bu Kaat cuma memandang pengkoh dengan sorot metu hambar, tidak menggeleng juga tidak mengangguk. Perempuan ini pun anak murid di Hoa Kiong, masa kau tidak kenal dia bentak peksan kun pula. Hoa Bu Kaat tetap diam saja, tidak bersuara dan tidak bergerak. He he, ingin ku lihat apakah kau benar-benar tidak kenal dia atau cuma pura-pura saja, ucap peksan kun sambil menyeringai. Brett, mendadak ia robek baju dada ti pengkoh sehingga tertampaklah buah dadanya yang montok dan halus. Sedapatnya ti pengkoh menggereget menahan perasaannya, ia tidak minta ampun dan juga tidak menjerit takut. Setelah berpengalaman selama ini, ia tahu menjerit minta ampun juga tiada gunanya. Hoa Bu Kaat masih tetap duduk di tempatnya, air mukanya tetap dingin-dingin saja tanpa emosi. Mattel, terpentang lebar memandang ti pengkoh seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. Pesan kun tambah heki, bentaknya dengan bengis, kau tetap tidak kenal dia? Baik, supaya kau dapat melihatnya lebih jelas. Brett-brett, badan ti pengkoh yang ramping dan mulus itu segera terpampang jelas di depan Hoa Bu Kaat. Kedua pahat ti pengkoh yang panjang polos itu berimpit kencang, seperti dadanya yang juga sudah terbuka itu tampak rada gemetar terambus oleh angin pegunungan yang sejuk. Air matel, tampak meleleh di peti ti pengkoh, air matel malu dan merasa terhina, tapi juga dengan pancaran rasa benci dan dendam ia pelotot di Peksankun. Namun Peksankun hanya memandang Hoa Bu Kaat dengan terbelalak. Apabila Hoa Bu Kaat tidak berani memandang tubuh ti pengkoh yang bugil memesona itu, jika tidak tega melihat sikap malu dan terhinanya itu, maka ini berarti Hoa Bu Kaat masih mempunyai daya ingatan, masih berperasaan. Dan lagak lingelungnya itu jelas cuma pura-pura belaka. Tapi kini pandangan Hoa Bu Kaat sama sekali tidak menghiraukan keadaan ti pengkoh yang polos itu, ia masih terbelalak lingelung memandangi ti pengkoh dengan dadanya yang montok, perutnya yang lapang licin, pahanya yang panjang berimpik dan semua ini bagi Hoa Bu Kaat seakan-akan cuma batu belaka. Menyaksikan saudara seperguruanmu dalam keadaan begini dan kau tetap tidak mau tahu, apakah kau tidak takut membuat malu habis-habisan segena penghuni Ihoa Kiong kalian, teriak pesankun dengan gusar. Meski dia meraung-raung dengan murka, namun Hoa Bu Kaat tetap tidak ambil pusing. Baik, karena kau tidak takut kehilangan muka, biar ku bikin kau lebih malu lagi seru pesankun sambil menyeringai. Segera ia pegang tubuh ti pengkoh yang telanjang bulat itu lalu hendak di. Sejak tadi Pek Hujin hanya menonton saja dengan tersenyum, baru sekarang ia mendekati seng suami, ia tepuk-tepuk pundaknya dan menegur, wah, ku kira sudah cukup. Masa dari pura-pura menjadi sungguhan, jangan menggagap ikan di air keruh. Jika sandiwara ini diteruskan, bisa cemburu aku. Terpaksa Pek San Kun melepaskan ti pengkoh sambil menyengir, katanya kemudian dengan menggeleng, ku kira bocah ini memang sudah kehilangan ingatan. Ya, kalau tidak, mustahil diadiam saja menyaksikan anak murid perempuan seperguruannya dihina orang, ujar Pek Hujin. Lalu ia tepuk-tepuk bunggung ti pengkoh, katanya dengan tertawa, kau jangan marah ya, ini cuma main-main saja. Ti pengkoh memejamkan mata, air mata pun bertucuran. Lihatlah, kau tua bang kamu mampus ini, nona kecil orang kau bikin heki begini omel Pek Hujin kepada sang suami. Pesan Kun bergelak tertawa, katanya, jika dia heki, boleh dia buka pakaian ku hingga bugil. Pek Hujin lantas menanggalkan baju luar sendiri untuk membungkus tubuh ti pengkoh, ucapnya dengan suara halus, Sudahlah, jangan menangis, sudah biasa bila melihat perempuan cantik, lelaki manapun ingin mencaploknya kalau bisa. Biar ku bawa dia keluar saja, kata Pesan Kun dengan tertawa. Hektometer, kau hendak main gila apalagi omel Pek Hujin. Sekarang kau tidak diperlukan lagi. Lalu ia membawa ti pengkoh keluar dan dibaringkan di samping Kang Giyok Long, katanya, biar kalian berdua muda-mudi ini bermesra-mesraan, ya. Kang Giyok Long masih kesakitan setengah mati, ia berlagak tertawa dan sengaja berseloroh, ah, dasar anak kecil, orang cuma bergurau saja lantas menangis. Sungguh gemas hati ti pengkoh, dan peratnya, kau, kau ini manusia atau bukan? Kang Giyok Long melirik dan melihat Pek San Kun. Suami istri sudah berada di dalam rumah sana, ia menghela nafas lega, dengan suara tertahan isi mendesis, menyaksikan kau dihina orang kera begitu, memangnya kau kira hatiku tidak pedih. Jika, jika hatimu pedih, mengapa begitu caramu bicara omleti pengkoh dengan menyongkol? Berada di emper rumah orang yang rendah, mau tak mau kita harus menunduk, ujar Giyok Long dengan menyesal. Keadaan kita sendiri begini, jika main kekerasan, apakah kita bisa hidup lebih lama lagi? Aku tidak takut mati, bagiku lebih baik mati daripada dihina orang seperti hewan, kata pengkoh dengan menggereget. Hanya orang tolol yang tidak takut mati, ujar Kang Giyok Long. Oh, jadi, jadi kau sangat takut mati. Aku benar-benar salah menilai dirimu, omleti pengkoh dengan mendulik. Giyok Long tertawa, katanya, masa kau tidak tahu pemo yang bilang hidup kotor lebih baik daripada mati konyol? Hektometer, pemo begini hanya berlaku bagi kaum pengecut yang tidak tahu malu, aku tidak sudi mendengarnya, omel pengkoh dengan gemas. Tapi kau ingin menuntut balas atau tidak? Sudah tentu, jawab pengkoh. Nah, jika begitu kau harus tahu bahwa orang mati tidak mungkin dapat menuntut balas. Dalam pada itu pesankun suami istri sedang duduk pandang-memandang di dalam rumah, mereka tampak lesu. Maklum, dengan susah payah dan memeras otak berbaru berhasil menculik Hoa Bu Koat dari tempat Soe Ying, tujuan mereka dengan sendirinya ialah ingin memeras rahasia Ihoa Chiap Giyok dari mulut Hoa Bu Koat. Tapi sekarang jerih payah mereka sia-sia belaka.